Hey guys, hari ini kita akan langsung saja ngobrolin tentang Pokemon TCG Pocket lagi Karena ini ada informasi terbaru ya Mengenai Pokemon TCG Pocket Pokebeats seperti biasa Terima kasih untuk para jurnalis Dan terima kasih untuk para penulis yang sudah menulis artikelnya Jadi seperti yang kita tahu ya teman-teman Disini itu Pokemon TCG Pocket Itu bakal rilis tanggal 30 Oktober nanti Berarti 1 bulan dari sekarang kurang lebih ya Ini tanggal 23 September waktu gue bikin videonya Tapi dia bakal soft launching Atau dia bakal launching secara lebih awal ya teman-teman ya Di New Zealand pada hari Kemis tanggal 26 September nanti Bisa gak ya kalau misalnya kita pakai VPN Abis itu kita langsung aja download Ya kita VPN, kita pura-pura dari New Zealand nih Terus kita download Pokemon TCG Pocketnya Gue gak tahu bisa apa kagak Tapi nanti bakal gue coba Kalau misalnya bisa kita bakal cobain gamenya Untuk informasi dari battle-nya Gue udah punya informasinya nih yang bener-bener akurat Jadinya nanti kita kalau mau battle Kita siapin deck dengan 20 kartu di dalamnya Dan kita gak boleh punya lebih dari 2 copy ya Misalnya nih kalian pengen main Mewtwo EX Nah kalian gak boleh punya lebih dari 2 Mewtwo EX Di dalam deck kalian Begitu pula dengan item cardnya Misalnya Pokeball Nah Pokeballnya itu gak boleh lebih dari 2 Ini tuh bukan Pokemon TCG pada umumnya teman-teman Sekali lagi ya ini bukan Pokemon TCG live Bukan Pokemon TCG online Bukan Pokemon TCG yang tradisional Tetapi kita bakal main versi Pocketnya ya Jadi kita cuma punya 20 kartu doang Bakal lebih parah daripada pertarungan dasar ya Pertarungan dasar itu kita pakai 30 kartu Nah kalau yang aslinya kan 60 Nah disini kita punya 20 doang gitu loh Jadi ini bener-bener mini banget teman-teman Di permulaan permainan kita draw 5 kartu Dan kita masukin Pokemon bertarung Lalu 3 Pokemon cadangan teman-teman Gak ada yang namanya price card Jadi ya kalau misalnya kita main nanti 20 kartu itu bakal ada di deck kita Kagak ada kartu yang ketahan di price card Seperti Pokemon TCG tradisional ya Pemain pertama yang menang 3 poin Akan memenangkan pertandingan Jadi sistemnya itu kita gak ngambil price card Tetapi kita dapet poin ya 3 poin pertama kita menang 1 poin untuk Pokemon biasa Dan 2 poin untuk Pokemon EX Jadi resikonya cukup gede ya Kalau misalnya kalian main Pokemon EX Itu kalian bisa langsung kena 2 price lah ibarat ya Jadi musuh bisa langsung ngeklaim 2 poin Atas kematian Pokemon EX anda ya Pemain yang jalan pertama itu gak bisa draw kartu Atau menggunakan energi Tetapi anda bisa menggunakan kartu supporter Dan anda tidak boleh memiliki lebih dari 10 kartu di tangan Kalau misalnya ada 10 kartu Mungkin kita discard 1 kali ya Mungkin kita taruh ke trace 1 Kita pilih gitu Atau bagaimana gue gak tau ya Dan selama yang kita ketahui Gak ada kartu energi di game ini Melainkan ketika ini giliran kalian Sebuah energi akan dihasilkan di energi zone Kalian juga bisa melihat energi yang bakal dihasilkan Pada giliran selanjutnya kalian Zona energi hanya bisa memuat 1 energi di waktu yang bersamaan Jadi kita gak bisa nyetok 2 energi Tetapi jika ada kartu yang membiarkan kalian menempelkan energi lain Seperti Meltan Energi tersebut akan muncul di zona energi untuk penggunaan Energi yang dihasilkan berdasarkan dari tipe Pokemon di deckmu Jadi kalau misalnya kita pakai deck yang lumayan warna-warni energinya Misalnya nih ya Misalnya kita bikin deck Bubble Sword, Squirtle, Charmander Lo lengkapin semua tuh Sampai cari Zard Nantinya kalian akan kesulitan untuk memasangkan energi ke Pokemon kalian Karena energi zone itu bakal Mungkin bakal ngasilin energi yang random kali ya Bisa aja turn ini energi api Terus turn depan energi down Terus turn depannya energi api lagi Mungkin bakal gacha kayak gitu kali Kalau misalnya kita pakai deck yang warna-warni untuk elemennya Jadi kita gak bisa bikin deck yang terlalu aneh-aneh sih Kalau misalnya di Pokemon 3 Pocket Nanti gue bakal tes aja deh Kalau misalnya udah keluar ya Gak bakal ada mode ranket Senggaknya ketika peluncuran Berarti kita gak bisa push rank ya Nah ini dia nih Yang menarik nih ya Untuk para kolektor Karena mungkin game ini lebih ke menjual pack ya Lebih ke koleksi lah Bukan ke battle-nya Tapi gue lebih berharap game ini tuh lebih ke battle-nya sih Dia lebih contoh ke battle-nya Soalnya battle tuh menarik banget temen-temen Kalian tuh bisa nantangin siapa aja gitu main di HP Buka pack dan koleksi Anda bisa buka 1 booster pack setiap 12 jam Jadi totalnya itu 1 hari ada 24 jam Berarti kalau kita buka pack 12 jam sekali Kita bisa buka 2 pack gratis Dalam waktu 24 jam Atau 1 hari Jadi kita login 2 kali mungkin ya Per hari Untuk buka pack temen-temen Jadi game ini akan memaksa kita untuk login setiap hari Seenggaknya untuk buka pack aja Aplikasinya akan memulai sebuah countdown timer Untuk kapan kalian bisa buka pack lagi Jadi artinya kalian harus ngecek aplikasi ini setiap 12 jam sekali Dan aplikasinya akan mengirimkan notifikasi ketika kalian bisa buka pack lagi Pack hourglass atau jam pasir pack Mata uang dalam game Yang membiarkan kalian untuk mengurangi durasi pembukaan pack Jadi dia tuh ngurangin timernya yang tadi 12 jam untuk 1 jam Jadi kalau kalian gunain 12 Kalian bisa langsung buka 1 pack lagi Kalian bisa mendapatkan pack hourglass Dengan cara-cara yang berbeda Seperti meningkatkan player level Atau mainkan misi Kalian bisa langsung menggunakan pack hourglass Ketika kalian mendapatkannya Seperti ini nih Tampilannya bener-bener kayak Pokemon Go ya Entah kenapa ya Gue jadi inget Pokemon Go Game ini tuh mungkin Lebih tahan di kalangan orang-orang Kenapa? Karena game ini tuh Nggak perlu kalian mainin di luar rumah Kalian bisa diem di rumah aja Atau kalian lagi di kantor Kalian buka Atau kalian lagi naik bis Atau kalian lagi jalan ke puncak Terserah kalian mau kemana ya Kalian bisa tetap mainin game ini Tanpa ribet-ribet jalan-jalan gitu lah Mungkin game ini bakal lebih tahan daripada Pokemon Go ya Mungkin bisa ramenya ya lumayan lama lah Pokegold Nah ini nih guys Game ini tuh punya microtransaction 5 Pokegold 1 dolar guys ya 1 dolar Berarti 16 ribu kita dapet 5 Pokegold Nah ini nih guys Ini bahaya nih Yang kayak gini-gini bahaya nih Ini yang bisa membuat orang-orang tuh habis banyak duit Kayak gue nih Orang-orang seperti gue yang babu Pokemon ya Pastinya bakal habis banyak duit dengan ini Setiap Pokegold mengurangi pack opening timer 2 jam Kalau misalnya kita pengen buka langsung 1 pack Kita butuh 6 Pokegold Kalau misalnya kita hitung ya Per 1 Pokegold nih Ini kan 5 biji 1 dolar 15 biji itu 3 dolar Berarti rata ya 1 dolar itu 5 Pokegold 20 cent per Pokegold Sikat 20 cent nih 3000 perak per Pokegold Jadi kalau misalnya 1 Pokegold itu ngurangin pack opening timer dalam 2 jam Berarti kita butuh 6 Pokegold Berarti tandanya 1 Pokegold itu 20 cent Berarti kita butuhnya itu 1 dolar 20 cent Per pack virtual di game Pokemon TCG Pocket Itu kalian butuh 18.255 Sama aja kalian kayak beli booster pack Pokemon yang fisik di dunia nyata Kartu Pokemon fisik dunia nyata Ya bahasa Indonesia ya Bukan bahasa Inggris Itu 20 ribu rupiah Berarti kalian sama aja kayak beli booster pack biasa ya Ini bahaya 18 ribu tuh murah Kalian gak bisa gunain lebih dari 720 Pokegold per hari Atau 120 pack Atau 150 ribu Jadi kalau misalnya kalian emang bener-bener kaya ya Duit jajan kalian tuh lebih dari 150 dolar per hari Atau 2 juta 281 ribu Ya jadi dia bakal batasin ya Soalnya ini ya mereka tuh menganut paham Spend responsibly Habiskan uang dengan bertanggung jawab ya Ini harus Gak ngaruh sih Soalnya gak bakal ada juga ya orang yang segila ini ya Siapa yang cukup gila buat ngabisin 2,2 juta Dalam sehari cuma buat kartu virtual Enggak Gue bisa Cuma gak gitu juga caranya ngabisin duit ya No 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 Pokegold juga bisa digunakan untuk membeli TCG aksesoris virtual Mungkin kayak sleeve atau coin Ya sama kayak di TCG live Pack points Kalian akan mendapatkan 10 pack points Setiap booster pack yang kalian buka Jadi temen-temen Kalau misalnya kalian gak bisa Narik kartu dari booster pack secara langsung Kalian bisa crafting Kartu biasa 1 wajik 35 poin 2 wajik 70 poin 150 poin 3 wajik 1 bintang Illustration rare mungkin 400 poin Untuk 4 wajik 500 poin 2 bintang Atau art rare yang mungkin lebih bagus ya 1250 poin Untuk immersive card Atau kartu Pikachu yang kalian bisa masuk ke dalam tuh Yang Atau gak kartu yang Mewtwo tuh Yang udah gue kasih lihat kemarin Itu 1500 poin Crown rare-nya temen-temen Kalian butuh 2500 poin Berarti kalau emang yang Sultan ya Yang buka pack banyak banget Terus gak lengkap-lengkap Bisa langsung crafting paket poin yang mereka dapet Kalau misalnya kita buka pack ya Berarti emang ujung-ujungnya Duit Kartu terlangka di game ini adalah Gold Full Art Karts Dengan 4 bintang rarity Yang disebut sebagai Crown rare Kartu art rare Lapis emas Dan cuma ada 3 di game Dan belum di-reveal Satupun Nah ini dia nih guys Duit lagi ya Premium pass Dan premium mission Jadi kalian bisa beli Ibaratnya battle pass-nya lah Yang membuat kalian membuka Booster pack ketiga Setiap harinya Dan kalian juga akan Membuka Premium mission Premium mission ini Akan memberikan Promo card Dan aksesoris Jadi kalian Cuma bisa mendapatkan kartu ini Dan aksesorisnya Via Battle pass-nya Per bulan Itu 10 dolar Atau 150 ribu Rupiah Duit lagi ujung-ujungnya ya Tapi Tetep aja Karena gue babu Pokemon ya Karena kita semua babu Pokemon Gue bakal beli Ini dia Kartu promo pertama Yang kita dapatkan nanti Di battle pass-nya Ini adalah Meowth Yang Rarity 1 bintang ya Bisa dibilang ini adalah Art rare-nya Tapi Kartu Meowth ini Yang versi biasanya Itu masih ada Di set Genetic apex Kartu alternate art promo ini Gak bakal Mengefek Atau Mempengaruhi Pembangunan deck Jika kalian Gak beli premium pass-nya Nanti kita bakal dikasih Free trial premium pass-nya Untuk 2 minggu Gratis Berarti kita pake dulu nih 2 minggu Terus nanti baru kita beli Tapi sama aja ya Ujung-ujungnya kita mesti Bayar juga sih guys Nah nanti 2 minggu gratis Terus 2 minggu jalan Kita bayar nih 150 ribu Nanti bulan baru nih ya Bulan baru Suruh bayar lagi Soalnya promonya beda lagi gitu Udah mulai baru lagi guys Gila emang Pokemon Narik-narik duitnya tuh gila guys Ada pull rate juga Untuk mematuhi Peraturan atau hukum gaming Game ini memberikan kalian Rasionya lah Ibaratnya Untuk kartu wajik ya 0,02% Kesempatan untuk Di pull Karena emang banyak Kartu wajiknya jadinya ya Macem-macem random Nah untuk kartu yang 4 bintang nih Untuk kartu yang crown rare ya Iya crown rare Itu chance-nya Cuma 0,013 Berarti seenggaknya kita perlu buka 200 pack lah 200 pack atau 400 pack ya Bisa dapet ini nih Yaudah itu gak usah dihitung lah Itu matematika Gue blok gue matematika Game ini gak bakal ada Di Netherlands Di Belanda Belgium Dan negara-negara lain Dengan hukum Yang ketat Indonesia kayaknya gak ketat deh Jadi kita dapet aman Karena Indonesia tuh Farming duit yang penting bos Kemana juga gue ke acara Pokemon Di pick Itu ada iklannya Pokemon TSCG Pocket Jadi fix Indonesia bakal dapet TSCG Pocket Jadi jangan khawatir adik-adik ya Jangan khawatir No Ada craftingnya Ada Ada craftingnya guys Cuma ini bukan crafting Buat dapet kartu baru Ini gue baru baca ya Sumpah ya temen-temen Ini gue sama kagetnya Kayak kalian gitu Kalian bisa convert Kartu duplikat Di koleksi kalian Menjadi Shine Dust Yang membuat kalian Bisa nge-custom Animasi Atau flare Untuk kartu-kartu individual Seperti Shiny Star Atau Pokeballs Why? Why? Ini awal-awal Kalau kita main deck nih ya Random ini Hancur-hancuran guys Soalnya kita baru dapet kartu dikit ya Kecuali kalau kita dikasih Kayak starternya gitu lah Kayak starter decknya ya mungkin Ya ampun nih Aduh ini game Aduh ini game Sumpah Kalau misalnya kalian pengen jago Kalian pengen dapet Kayak Mewtwo EX Atau Charizard EX Kalian gacha nih Dari pack gratisan Gak dapet-dapet Ini otomatis bisa bikin orang beli sih Ini bahaya guys Berarti crafting kartunya tuh Gak bisa membiarkan kalian dapet kartu baru Tapi cuma animasi doang Oh my god Oke Kalian bisa menggunakan custom code Kode custom untuk battle Atau trading Dengan player lain Baik secara lokal Maupun online Jadi secara langsung Ketemu-temu kak Nih nih lu scan Atau secara online Jadi kita bisa nantangin temen kita Battle Secara online Semua orang Trading Gak bakal available Gak bakal ada Ketika peluncuran Starter Pokemon Ketika kalian pertama kali buka gamenya Kalian akan mendapatkan booster pack Satu diantara tiga kanto Pokemon Dan juga versi art rare mereka Satu bintang Gacha nih Random Antara Squirtle, Charizard Eh Charizard Squirtle, Charmander Atau si Bulbasaur ya Lucu banget guys ya Pastinya ini akan sangat menggiurkan Kartu item Jadi kartu item Seperti Pokeball Itu gak bakal ada Di Genetic Apex Main Set Ini akan mencegah Kartu-kartu item Untuk Menemenuhin Pack opening Untung baik mereka ya Kalau misalnya kalian buka nih Kalau misalnya gue yang bikin game ini Gue pengen duit banget nih Kita jual packnya nih Set Iya kan Terus packnya itu Kalian bisa dapet Tiba-tiba dua item Kartu Terus dua energi Terus satu Kartu Pokemon baru doang Aduh itu Itu bakal sangat menyebalkan Itu bakal sangat menyakitkan Jadinya ya Mereka bias Jujur Item kartu itu kalian bisa dapatkan Melalui tutorial Dan Cara lain Future Set Set-set Kedepannya Selain Genetic Apex Yang dirilis ini Belum ada schedule Para pengembang akan melihat Seberapa banyak Yang dikumpulkan oleh Para player Sebelum mengeluarkan Set baru lagi Jadinya mereka Para pengembangnya Itu bakal ngeliat Sebagian besar player itu Udah ngumpulin Berapa jenis kartu sih Di set pertama ini Nah kalau misalnya Udah pada Mau lengkap Misalnya 50% orang Udah pada mau lengkap nih 290 kartu Nah mereka baru Bakal rilis Set kedua Jadi Kita bakal dikasih napas lah Seenggaknya Bakal dikasih Waktu buat ngumpulin gitu ya Jadi ini gak Nyekek gitu guys Misi Dan Progression Banyak banget daily mission Yang bisa kalian lakukan Untuk mendapatkan Penghargaan Atau hadiah Seperti Pack Hourglass Contohnya seperti Login Buka 4 booster pack Nyampe ke level 3 Trading Katanya belum bisa Ya udah lah Mengumpulkan kartu Dengan tema-tema Seperti Electabas dan Magmar Cards Semua Kantos Starter Pokemon Semua Evolutions Jadi yang menarik ya temen-temen Karena game ini tuh Aspeknya bener-bener Aspek koleksi ya Mereka tuh Push Ke arah orang koleksi kartunya Jadinya mereka Membuat tema-tema Ya Electabas Magmar lah Kantos Starter lah Dan Evolution-Evolution Karena itu akan memicu Orang-orang untuk koleksi Ada solo mode juga Buat ngelawan AI ya Kalau misalnya kita cupu nih Kita bisa latihan Lawan AI Kalian bisa pakai AI Untuk auto battle Dan bahkan Membuat deck Berdasarkan dari Kartu-kartu yang kalian punya Game ini juga Menawarkan Pre-constructed deck Untuk disewa Untuk dipinjem maksudnya Jadi kita bakal dikasih deck ini sih Deck kayak starter gitu ya Nanti ya Tapi kita Nggak dikasih Pinjem Tapi yang jelas itu dia Semua informasi Yang kita ketahui Tentang gamenya Ingat nanti ini bakal Rilis tanggal 30 Oktober Mendatang Nextnya ke depannya Gue bakal bikin konten Tessie Gap Pocket Di channel gue Kalian silahkan langsung saja Subscribe ke channel gue Kalau misalnya kalian belum Subscribe ya guys ya Sampai ketemu Di video Bahas-bahas Pokemon Tessie Gap Pocket Berikutnya Dan guys Gue kalah sepannya Have a good day Stay awesome Bye bye Woo